Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penjabat Bupati Bekasi Dhani Ramdan resmi melantik Herman Hanapi sebagai penjabat sekretaris daerah. Acara berlangsung di Komen Center Diskom Info Santik, Cikarang Pusat pada Jumat 30 Juli 2021. Herman Hanapi dilantik sebagai penjabat sekda dalam rangka mengisi kekosongan jabatan sekretaris daerah semenjak Dokter Andes Haji Uju MSI memasuki masa purna bakti per 1 Juli 2021. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia tahun 1945 kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Akan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-urusnya. Demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga inseguritas, tidak menyalahkan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercelang. Setelah memberikan selamat, penjabat Bupati Dhani Ramdan berharap, Herman Hanapi dapat segera bergegas membenahi Kabupaten Bekasi dengan meningkatkan koordinasi dengan semua pihak dan segera dapat mengentaskan pandemi COVID-19 yang ada di Kabupaten Bekasi. Ia juga berpesan agar penjabat sekda segera tuntaskan refokusing anggaran. Saya berharap dengan pengasatan Bapak Herman Hanapi sebagai penjabat sekretaris daerah dapat meningkatkan koordinasi dengan semua pihak agar kita dapat meningkatkan pelancaran ronda pemerintahan di Kabupaten Bekasi ini dan segera mengentaskan pandemi. Kunci dari penghasilan pengetahuan COVID-19 di Kabupaten Bekasi adalah kerjasama atau kolaborasi. Insya Allah, jika kita bersama-sama bergerak, pasti akan bisa kita selesaikan. Tugas-tugas yang harus segera ditangani dalam masa tugas penjabat sekda, yang pertama adalah segera tuntaskan refokusing anggaran. Penjabat sekda nanti akan menjadi tugas ketua harian Sargas, buat saya sebagai ketua Sargas. Ada dua strategi utama yang akan kita jalankan, yaitu penanggulangan pandemi COVID-19 di area perusima, keperkabungan, dan di area industri. Terima kasih telah menonton!